Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah nyata Dokter ini berdialog dengan pasien Sekaratul Maut Isi percakapannya bikin merinding Setiap orang pasti mengalami namanya kematian Sebelum kematian itu datang Seseorang akan menghadapi yang namanya Sekaratul Maut Detik-detik menegangkan dan menyakitkan Saat Sekaratul Maut ada sebelum seorang benar-benar meninggal dunia Seorang dokter bernama Khalid Al-Jubair di Arab Saudi pernah mengalami pengalaman yang menakutkan Di mana ia pernah berbicara dengan orang yang sedang menghadapi Sekaratul Maut Dokter Khalid Al-Jubair yang merupakan seorang ahli bedah jantung di Arab Saudi Ia menceritakan suatu hari Seorang perawat menelpon ia Bahwa ada pasien Yang infusnya tidak berjalan dengan baik pada tangan sebelah kanannya Konsekuensinya harus dipindahkan ke tangan sebelah kirinya Dokter Khalid pun menghampiri pasien tersebut Yang sudah dirawat di rumah sakit selama 6 bulan Pada 5 bulan pertama Ia masih bisa berbincang dengan dokter Khalid Dan pada bulan ke-6 Pasien itu pingsan secara total Dan tidak bisa bergerak sedikit pun Maka ditatangilah Pasien tersebut oleh dokter Khalid Dia mengecek tangan sebelah kirinya Untuk mencari urat untuk dimasukkan infus Tiba-tiba ia dikagetkan ketika pasien Yang tak sadarkan diri itu berbincang dengannya Dokter Khalid, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu dokter Khalid? Ujar pasien itu Ya, betul saya dokter Khalid Jawab dokter Khalid Apa yang kamu lakukan? Tegas pasien tersebut Saya akan mencari Urat tangan kiri Anda Untuk memasukkan infus Jawab sang dokter Lalu pasien berkata Tidak, kamu tidak akan menemukan urat tersebut Karena saya sudah menjadi mayat Kamu bukan mayat Tegas dokter Kemudian pasien itu berkata Wahai dokter Saya sudah menjadi mayat Tidak, kamu bukan mayat Tegas dokter Wahai dokter Saya sudah menjadi mayat Saya melihat apa yang tidak kamu lihat Sungguh saya melihat malekat maut Berada di depan saya sekarang Ujar pasien tersebut Tangan pasien itu Masih berada di genggaman dokter Khalid Dan kemudian dia teringat Dengan salah satu hadis yang sohih Dari Al-Baro bin Atsi R.A Di mana Rasulullah SAW Bersabda Apabila salah seorang dari kalian Menghadap akhirat Dan meninggal dunia Dan ia tergolong orang yang soleh Maka ia akan melihat Para malekat putih wajahnya Mereka adalah para malekat ramah Dan ia akan melihat kedudukannya di surga Selama lebih dari 30 tahun Pengabdiannya di rumah sakit Dokter Khalid Dokter Khalid pernah mengalami kejadian serupa Di mana ia melihat tiga orang Yang menghadapi sekarat maut Sebelum mereka meninggal Wahai dokter Janganlah kamu berbuat capek dirimu Sungguh aku telah melihat kedudukanku di surga Dan para bidadari telah bersiap untukku Ujar salah satu pasien pertama Yang sekarat Bahwa sesungguhnya Saya telah mencium aroma surga sekarang Kata pasien sekarat kedua Sungguh saya melihat surga sekarang Ujar pasien ketiga Dalam ilmu medis Orang yang sedang menghadapi sekarat maut Tidak akan berbicara Ataupun bergerak Tapi pengalaman yang diceritakan Dokter Khalid benar-benar sangat mengejutkan Di mana ia mampu berbicara Dengan orang yang sekarat Dan mengetahui Apa yang sedang dihadapi seseorang Yang diambang kematian Ibnu Abidunya Rahimahullah meriwayatkan Dari Syadad bin Aus Radiyallahu'an Beliau berkata Kematian adalah kegiraan paling dasyat Di dunia dan akhirat Bagi orang yang beriman Kematian lebih menyakitkan Dari goresan gergaji Sayatan kunting Panasnya air mendidih di bejana Seandainya ada mayat yang dibangkitkan Dan menceritakan kepada penduduk dunia Tentang sakitnya kematian Biscaya penghuni dunia Tidak akan nyaman dengan kehidupannya Dan tidak menyenyak dalam tidurnya Semoga kisah ini Mengingatkan kita bahwa Sebagai manusia Saat nanti kita Pasti mengalami kematian Oleh karena itu Sebelum kematian itu tiba Dan semua pintu amal tertutup Mari kita tingkatkan ketakwaan Kepada Allah SWT Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua Sekian Wallahu'ala Bisa work Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.